Laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajidah di Polres Metro Jakarta Selatan kini naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Fahmi Bacemid Kuasa Hukum Nikita Mirzani menyebut, Fadel Bajidah tak mungkin lagi bisa lolos dari hukuman pidana. Sebagai seorang ibu dari Laura Mirzani alias Loli, Nikita Mirzani akan pasang badan membela putrinya. Saat ini, pihak Nikita sudah banyak memegang bukti kuat untuk menjebloskan Fadel Bajidah. Fahmi mengungkapkan peristiwa pidana yang dialami putri Nikita Mirzani terjadi pada Maret Juni tahun 2024. Nikita Mirzani pun siap apabila diminta hadir untuk menjalani pemeriksaan lanjutan atas laporan terhadap Fadel Bajidah di Polres Metro Jakarta Selatan. Fahmi menegaskan Nikita hanya ingin menyelamatkan sang putri dari tindakan negatif dan bertindak sesuai aturan hukum. Nikita belum menghubungi Fahmi terkait pemanggilan pemeriksaan sebagai terlapor dalam masalah ini, namun Fahmi menyebut Nikita dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu 30 Oktober 2024 mendatang. Kalau soal hari ini, apa ada pemanggilan saya pikir coba langsungnya? Biasanya yang dipanggil yang tahu tapi mungkin bukan hari ini ya? Tandas Fahmi Bacemit. Sampai jumpa di video selanjutnya.